Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus yang dipenuhi dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun. Di situ empat puluh hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Di dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, Segala kuasa itu serta kemuliaannya, akanku berikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, dan menempatkan dia di puncak baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malekat-malekatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, Ada firman, Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus, dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Prapaskah minggu pertama, itu setiap tahun selalu berbicara tentang Yesus, yang berada di Padanggurun, dan dicobai oleh iblis. Kenapa bacaan ini yang dipilih oleh gereja, setiap minggu pertama masa Prapaskah? Ada berapa alasan? Alasan yang pertama, sebagaimana Yesus itu tinggal selama empat puluh hari di Padanggurun, begitu juga kita. Sebagai tubuh Kristus, gerejanya, juga diundang untuk memasuki Padanggurun, masa Prapaskah selama empat puluh hari. Sudah pernah menghitung masa Prapaskah, apakah sungguh-sungguh empat puluh hari? Masa Prapaskah dimulainya kapan? Rabu-abu ya. Berakhirnya kapan? Ada yang tahu? Berakhirnya kapan? Nanti saya kasih pisang ya, kalau tahu. Secara tradisional, masa Prapaskah, tradisional berakhir Sabtu Suci. Sabtu Suci. Nah kalau kita hitung, dari Rabu-abu sampai Sabtu Suci, itu ternyata ada empat puluh enam hari. Loh kok lebih enam hari Romo? Karena enam hari ini adalah hari minggu. Jadi enam hari minggu, empat puluh plus enam hari minggu. Namun itu tradisi lama. Dalam pembaruan riturgi, Paulus ke-enam, mengatakan bahwa masa Prapaskah berakhir. Kapan? Berakhir saat masuk dalam perjamuan Kamis Putih. Misa Kamis Putih mengenang perjamuan Tuhan. Jadi pagi Kamis Putih, pagi Kamis Putih itu masih Prapaskah. Tapi berakhir, saat dimulainya Misa. Misa Kudus mengenang perjamuan Tuhan. Yaitu yang baru ya, Prapaskah. Tapi kalau dihitung memang gak sampai empat puluh hari. Ya gak apa-apa ya. Dibulatkan saja jadi empat puluh hari. Kemudian alasan kedua, sebagaimana Yesus ini berdoa dan juga berpuasa pada masanya di Padanggurun. Kita juga masa Prapaskah ini diundang untuk berdoa dan berpuasa lebih intens lagi. Masalahnya seringkali kalau saya tanya ya Prapaskah atau puasanya orang Katolik itu seperti apa? Dan banyak yang bingung ya. Puasa orang Katolik memang ada Romo. Puasa orang Katolik kadang saya dengar itu makan kenyang sekali Romo. Bukan, bukan ya. Makan kenyang itu sekali saja dalam sehari. Ya boleh nambah dikit-dikit tapi esensinya adalah bagi kita untuk merasa lapar. Jadi percuma makan sekali tapi ngemilnya setiap jam ya. Malah kena diabetes. Bukan berpuasa. Kenapa perlu merasakan lapar? Karena dengan merasakan lapar kita akan merasakan juga saudara-saudari kita yang hari ini kelaparan tidak bisa makan. Ternyata rasa lapar itu gak enak ya. Apalagi saudara-saudara saya yang benar-benar kelaparan. Dan harapannya dengan menyadari rasa lapar itu menyadari penderitaan saudara-saudara kita kita pun berbelas kasih kepada mereka. Berpuasa yang tadinya mungkin ya sehari kita menghabisin budgetnya 100 ribu sehari. Mahal sekali ya. Makanya golek kambing tiap hari. Tadinya 100 ribu katakanlah ya. Karena berpuasa sekarang hanya habis 30 ribu. Nah sisanya 70 ribu bisa kita sumbangkan. Kita berikan kepada saudara-saudari kita yang hari ini tidak bisa makan. Tadi 100 ribu untuk satu orang saja sekarang bisa untuk tiga sampai empat orang. Jadi ada puasa ada nilai berbagi ada nilai kasihnya. Dan alasan ketiga kenapa Tuhan Yesus bacaan ini yang diambil supaya kita belajar juga dari Tuhan Yesus bagaimana menghalau godaan godaan setan. Di sini godaan setan ada berapa? Ada tiga. Tiga kali Tuhan Yesus digoda oleh setan. Romo kenapa tiga? Ya suka-suka setan ya. Saya bukan setan jadi tidak tahu. Tiga hal ini berhubungan dengan titik lemah manusia. Tiga godaan ini berhubungan dengan titik lemah manusia yang sangat mudah dieksploitasi oleh setan. Yang pertama menurut tradisi ini disebut sebagai godaan badaniah godaan kedagingan karena yang diserang adalah desire atau hasrat kita untuk menikmati kenikmatan badaniah kenikmatan yang berasal dari makanan kenikmatan yang berasal dari seksualitas ini yang dimanipulasi oleh setan romo makanan itu jahat romoseksualitas itu jahat jawabannya enggak ini baik adanya diciptakan Tuhan untuk kita tetapi bahayanya kalau kita berlebihan menjadi rakus apa yang sebenarnya bukan jatah kita kita ambil kita makan juga yaitu berhubungan ya godaan kedagingan yang kedua adalah godaan ketamakan ini berhubungan sebenarnya dengan mata saat kita melihat sesuatu kita jadi pengen dan kita memilikinya kita pengen memilikinya jadi tamak rakus pengen memiliki berhubungan dengan mata dan apa yang kita lihat iri ketamakan apakah memiliki barang-barang itu salah ramu enggak tapi kalau berlebihan sekali lagi ini jadi masalah lihat di sebelah lihat teman sebelah punya HP HP-nya iPhone 13 pengen saya harus lebih baik lagi belilah iPhone 14 bangka 13 sekalian yang paling atas lihat tetangganya hidungnya mancung saya juga harus mancung kalau perlu 2 meter mancung iri hati rasa ingin memiliki yang berlebihan inilah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh sang setan sebenarnya tidak perlu pakai pakaian yang wah tidak perlu gaya hidup yang luar biasa tidak perlu gaya hidup yang mewah tapi karena iri karena pengen maka kita pun menghutang dan akhirnya terjebak pada pinjaman online ikut investasi bodong akhirnya miskin sendiri ini terjadi karena kita jatuh dalam godaan semacam ini godaan yang terakhir ini berhubungan dengan yang disebut sebagai kesombongan godaan keangkuhan atau kesombongan dan ini sebenarnya cukup berbahaya bahkan yang paling berbahaya kenapa? karena ini mengutak-atik rasa cinta diri kita yang seharusnya cinta diri itu baik ya kita perlu mencintai diri kita kita perlu mandi ya siapa yang belum mandi sudah kan? kita perlu merawat tubuh merawat kesehatan itu wajar tetapi kadang-kadang berlebihan menjadi narsis menjadi ingin terkenal menjadi ingin dilihat ingin dikagumi orang lain ini cukup berbahaya karena kadang-kadang ini bisa levelnya lebih tinggi lagi dimana kita ingin menjadi orang yang nomor satu dan bahkan ingin melebihi Tuhan sekalipun gak perlu dengerin gereja gak perlu ikut peraturan hukum-hukum Tuhan saya sudah baik adanya jadi kita lihat sangat berbahaya jadi tiga godaan godaan yang pertama godaan kedagingan yang kedua godaan ketamakan ketiga godaan kesembungan dan ini tiga hal yang diserang oleh setan kepada Yesus kalau kita perhatikan godaan pertama jadikanlah batu menjadi roti berhubungan dengan makanan dengan kedagingan yang kedua Yesus ditunjukkan segala keindahan duniawi dan ditawarkan kamu pengen jadi hasrat untuk memilikinya digoda dan yang terakhir ini berhubungan dengan kesembungan dan suka pamer oh Tuhan Yesus Yesus kamu jatuh dari atap bumbungan baik Allah dan supaya kamu bisa dilihat orang bagaimana malaikat yang menyelamatkan kamu kamu bisa pamer dan menunjukkan siapa kamu jadi kesembungan pamer ini digoda oleh setan tiga godaan ini yang diserang setan kepada Yesus hasilnya apa kita tahu godaan setan gagal semua tidak ada yang berhasil kepada Yesus kenapa Yesus berhasil kalau kita lihat dinamika yang terjadi adalah Yesus setiap kali digoda itu dia mengutip kitab suci mengutip ayat-ayat perjanjian lama jadi kita bisa lihat ternyata senjata yang paling efektif senjata yang efektif untuk menghalau godaan setan tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan makanya siapa yang disini rajin membaca kitab suci ada ada yang sudah selesai baca kitab suci dari A sampai Z dari kitab kejadian sampai kitab wahyu sudah yang sudah saya kasih pisang dua yang belum bagaimana romo jangan khawatir belum terlambat masih bisa dan saya sarankan ini masa prapaskah salah satu devosi rohani yang bisa kita kembangkan adalah membaca kitab suci 3 bab 3-5 bab setiap hari dan kalau kita setia dalam satu tahun selesai kitab suci katam kitab suci kita oh romo saya sudah baca kitab suci tapi kok kadang-kadang saya gak ngerti apa-apa malah bingung romo solusinya gampang cukup ikut bible study-nya romo bayu setiap hari sabtu malam jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya enggak kalau kita perhatikan secara sederhana kalau kita mulai tergoda doakan bapak kami bapak kami itu doa dari kitab suci kalau kita mulai digoda untuk serakah untuk sombong untuk pamer doakan salam maria salam maria dari kitab suci juga ini senjata kita melawan godaan namun ceritanya tidak selesai disitu karena ada hal yang lebih menarik lagi apa ternyata setan juga menggunakan ayat-ayat kitab suci kalau kita perhatikan setan mengutip masmur 91 dia akan memerintahkan malekat-malekatnya agar kamu tidak terantuk pada batu malekatnya setan bahkan tahu kitab suci jadi belum tentu kita yang tahu kitab suci itu tahu kita bisa dekat dengan Tuhan bisa jadi kita jadi alatnya setan hati-hati sekali dan yang sangat menarik adalah masmur 91 ini menurut tradisi Yahudi ini adalah masmur yang digunakan untuk mengusir setan untuk eksorsisme jadi bisa dibayangkan setan menggunakan masmur 91 yang biasanya digunakan untuk mengusir dia dan dia bisa pakai itu kok bisa seperti itu Romo ya karena setan menggunakan sabda Allah hanya untuk kepentingan pribadinya tidak sesuai dengan konteks tidak sesuai dengan rencana Allah tidak dengan relasi kasih dengan Allah ini pelajaran terakhir dan berharga buat kita kadang-kadang kita tahu kitab suci tapi hanya kita gunakan untuk ya rencana dan tujuan kita pribadi ada orang yang menggunakan ayat-ayat kitab suci ya untuk menipu orang lain ada orang menggunakan ayat-ayat alkitab untuk mencari keuntungan dan kekayaan pribadi hati-hati ya ayat-ayat kitab suci kalau diambil untuk kepentingan pribadi menjadi alatnya setan hanya saat jika kita benar-benar membaca kitab suci ya berdasarkan firman yang sejati dalam konteks yang tepat dan dalam sesuai rencana Allah ini akan menjadi benar-benar firman Tuhan yang penuh kuasa di dalam hidup kita amin